Ke informasi lain, Saudara, format digitalisasi dinilai memberikan banyak manfaat dalam efisiensi penggunaan frekuensi. Pemerintah Kabupaten Kota diminta turut mengawal proses migrasi tersebut. Aktif semua pihak termasuk kepala daerah untuk mendukung migrasi siaran menuju era digitalisasi. Digitalisasi penyiaran akan memberikan dampak positif terhadap masyarakat. Selain mudahnya akses informasi, masyarakat akan memiliki banyak pilihan dalam menikmati siaran televisi maupun radio. Siaran digitalisasi juga memberi mampat besar bagi semua kepala daerah untuk dapat mensosialisasikan berbagai program pembangunan dan capaian kerja dalam setiap tahunnya. Pemampatan digitalisasi ini juga menjadi wahana evaluasi bagi masyarakat luas atas program kerja kepala daerah yang dinilai belum menyentuh kepentingan publik secara luas. Kita mengharapkan nanti era digitalisasi ini bisa berjalan baik. Mulai dari pihak stasiun TPRI, dikawal oleh pihak penyiaran dan di deskopaten kota kita juga akan mendalai yukti. Semoga era digitalisasi ini bisa maksimal sampai ke masyarakat, sehingga semua informasi pembangunan sosial itu bisa dipahami masyarakat dengan baik. Moses Tabah menegaskan migrasi siaran menuju digitalisasi adalah keharusan sebagai bentuk kemajuan teknologi saat ini. Karena itu peran pemerintah daerah sangat besar dalam mensosialisasikan hal tersebut kepada masyarakatnya. Armandar Mansa, RMB melaporkan. Saudara migrasi siaran menuju era digitalisasi ditargetkan pemerintah akan berlangsung mulai bulan November 2021. Ya target ini menjadi TVRI diminta aktif mensosialisasikan kepada masyarakat terkait switch off dari analog ke digital tersebut. Dan informasi Kalbar Samuel meminta TVRI Kalbar terus melakukan sosialisasi digitalisasi siaran. Dukungan ini agar rencana pemerintah melakukan switch off pertama pada November dapat diketahui masyarakat secara luas. Samuel menegaskan digitalisasi merupakan kebutuhan yang harus diutamakan karena era teknologi saat ini mengharuskan masyarakat tidak tertinggal dalam perkembangan teknologi penyiaran dunia. Karena itu pemerintah merencanakan perubahan siaran dari analog ke digital pada November mendatang. Memang target untuk digitalisasi ini bulan November 2022. Tetapi itu target, itu kan target paling lambat ya. Artinya kalau memang lebih cepat dari itu, itu sangat disarankan. Nah terkait dengan itu, pihak TVRI dalam berbagai kesempatan juga dalam TVRI sendiri, dalam siaran-siarannya selalu menyampaikan kepada masyarakat bahwa saat ini sedang proses migrasi dari analog ke digital. Artinya pemberitahuan ini secara berulang-ulang disampaikan oleh TVRI pada masyarakat pada berbagai kesempatan dalam siaran-siaran mereka. Nah tentu TVRI berusaha dengan semaksimal mungkin untuk digitalisasi ini nyata bisa dinikmati oleh masyarakat. Samuel mengungkapkan digitalisasi penyiaran akan memberikan dampak positif terhadap masyarakat. Selain mendapatkan kualitas siaran yang lebih baik, kemudahan akses informasi tidak akan putus selama 24 jam. Dengan digitalisasi penyiaran akan mempermudah masyarakat dalam mendapatkan pilihan layanan penyiaran yang mereka butuhkan untuk pengetahuannya.